Pada skrim Polri segera tersangkakan Rocky Gerung ini dalil hukumnya ditulis oleh Ricky Finando di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Apa yang dikatakan Rocky Gerung terkait Presiden Jokowi saat dalam podcast Refli Harun jelas sudah tindak pidana pengasutan Hingga tindak pidana membuat berita bohong hingga berakibat keonaran di tengah masyarakat Sehingga tidak ada alasan hukum Rocky Gerung tidak ditetapkan sebagai tersangka membuat berita bohong hingga menimbulkan keonaran Para skrim Polri diharapkan segera menetapkan Rocky Gerung sebagai tersangka penyebar berita bohong hingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat dan tersangka pengasutan Jangan lama-lama proses penyelidikan hingga kepenyidikan Karena dari pernyataan lengkap Rocky Gerung jelas terjadi dan atau ada tindak pidana pengasutan Karena Rocky Gerung telah mengajak banyak orang untuk ramai-ramai turun ke jalan dan bikin bacak jalan tahun 10 Agustus Untuk mengulang kembali peristiwa reformasi 20 Mei 1998 Dimana saat itu Presiden Soeharto dilansirkan Ajakan Rocky Gerung itu terkait keperjakan dalam omnibus roh yang dianggap merugikan buruh Tentu ajakan Rocky Gerung itu berbahaya dan menurut amarah buruh dan pihak-pihak lain yang tidak senang dengan pemerintahan Jokowi Apalagi jika terjadi aksi maka rentang dipenggangi penyusup Jadi walau belum ada kejadian atas hasutan Rocky Gerung Tindak pidana sudah terjadi oleh Rocky Gerung dan tindak pidana penghasutan Tidak perlu menunggu ada kejadian dulu baru dapat diproses Karena dengan menghasut saja sudah tindak pidana Apalagi dalam pernyataannya Rocky Gerung mengajak memulai dari Bekasi Agar Indonesia terjadi pergantian kursi Presiden RI pada 10 Agustus 2023 Rocky Gerung juga telah menyebarkan berita bohong karena telah menuding Presiden Jokowi Mau menunda pemilu karena mau cari selamat Karena hingga saat ini belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai Siapa yang akan melindungi Jokowi ketika lengsel Padahal faktanya KPURI sudah merilis jadwal lengkap pemilu 2024 Jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung sudah jelas merupakan sebuah tindak pidana Karena apa yang disampaikan Rocky Gerung bukanlah kritik apalagi masukkan Tapi sudah tindak pidana Ancaman pidana pasal menyebar berita bohong menimbulkan keonaran lebih berat daripada pasal penghinaan Rocky Gerung juga harus dijadikan tersangka pasal pembuat keonaran Hingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat Karena masyarakat sudah marah besar terhadap Rocky Gerung Dan terjadi aksi bakar foto Rocky Gerung Sudah menjadi salah satu bukti adanya keonaran nyata di masyarakat Akibat ucapan-ucapan Rocky Gerung Yang penuh kebencian terhadap Presiden Jokowi Bagaimana kalau menurut Anda? Gerung akhirnya minta maaf Jadi ingat kata-kata Fadlizon dulu Proses tetap berjalan Ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Imbas ujaran Rocky Gerung kepada Presiden Telah menimbulkan kegaduhan di seantero negeri Kegaduhan inilah yang diduga Menjadi alasan Polri menerima laporan dari pihak pelapor Dan bukan atas dasar materi yang dilontarkan RG Ahli hukum pidana Jamin Ginting Dalam sebuah percakapan menotorkan Bahwa bukan materi hinaan RG yang berpotensi menceratnya kerenah pidana Pelinkan atas kegaduhan yang diakibatkannya Tambahnya RG menyadari konsekuensi hukum atas pernyataan kontroversialnya itu RG menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi Namun dia menghindar dari permintaan maaf atas ujarannya yang menghibahkan itu Publik tentu menafsirkan permintaan maaf itu tidak muncul Sebagai akibat penyeselannya atas kata-kata hinaan yang diarahkan kepada Presiden Melainkan karena kekhawatirannya menerima konsekuensi hukum dari kehibuhan yang terjadi Kita mendorong pihak pedagang hukum mencermati secara berhati-hati laporan yang disampaikan pelapor Apakah sudah dianggap cukup terpenuhi jika yang dilakukan RG Melakukan penghinaan tersebut berakibat terkena pidana Atau boleh dimasukkan ke dalamnya bahwa kalimat hinaannya sendiri yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum Satu senama kebebasan berpendapat demikian kira-kira dalil yang dipakai oleh para pelaku penghinaan terhadap figur pemimpin Meskipun Presiden tidak tertarik menyampaikan laporan atas kasus ini Sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang terkait penghinaan yang masuk dalam delik aduan Namun seandainya kita meletakkan Presiden sebagai bagian dari anggota sebuah komunitas yang bernama bangsa Indonesia Dan komunitas tersebut mengatasnamakan pemimpinnya sebagai korban penghinaan Kita menemukan missing link antara delik aduan tadi dengan legal standing bagi pelapor Kalaupun misalnya hanya kegaduhan yang ditimbulkannya yang membuat RG berisiko dicerat pidana Maka tidak terhindar bagi penyidik untuk mengungkap kronologi hinaan tersebut terlontar Dan adakah narasi tersebut dipersiapkan sebelumnya? Jika jawabannya benar, maka kita harus mendorong penyidik untuk menelisik juga siapa pemesan di belakangnya Hal ini kita sampaikan karena sebagaimana disampaikan KSP Modoko RG mungkin hanya berperan sebagai robot yang dikendalikan dari jauh Tentu harus ada orang yang mengendalikannya Akan menjadi anti-klimaks jika tidak ditemukan benang perah antara hinaan tersebut dengan pemesannya Bendingkan misalnya dengan pelaku hinaan seperti itu di masa pemerintahan orde baru Yang dipastikan bukan hanya jeratan hukum yang dilayangkan Namun juga resiko nyawa menjadi taruhannya Maka tidak berlebihan jika kita mendorong kasus ini digunakan untuk mencerat pihak yang berada di belakang pelaku Melihat hal itu, jadi ingat kata Fadli Zon dulu Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai proses hukum Atas sedugaan penistan agama yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama harus dilanjutkan Walaupun Ahok sudah meminta maaf Meskipun Ahok sudah melakukan permintaan maaf atas ucapannya sendiri Tetapi proses hukum harus tetap berlangsung Katanya di Gedung Nusantara Jakarta pada selasa 11 Oktober Dia mengatakan jika proses hukum berhenti Dihawatirkan akan ada masalah-masalah lain yang terkait kasus penistan agama Menurut dia, langkah itu dalam upaya menegakkan hukum sehingga harus adil termasuk dugaan menistakan agama Kita ini mau menegakkan hukum, ini harus adil Termasuk diduga yang menistakan agama atau ajaran agama apapun harus diproses secara hukum Dan itu tidak cukup dengan hanya permintaan maaf ujarnya Sementara itu Fadli Zon meregaskan mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia Yang telah mengeluarkan pendapat dan sikap mengenai ucapan Ahok yang telah menyinggung surat Al-Ma'idah ayat 51 Saya setuju Ahok telah menistakan agama dengan menyinggung surat Al-Ma'idah ayat 51 Kalau orang mengerti bahasa Indonesia sudah sangat jelas katanya Sebelumnya Ahok meminta maaf kepada umat Islam soal perkataannya Yang mengutipkan surat Al-Ma'idah ayat 51 Di hadapan warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 Ahok mengakui ucapannya menibukkan kegaduhan dan menyinggung perasaan umat Islam Yang pasti saya sampaikan kepada umat Islam dan orang yang tersinggung Saya mohon maaf kata Ahok di Jakarta Senin 10 Oktober Sementara itu Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan penggajian menyampaikan sikap keagamaan Pertama Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 secara eksplisit Berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin Ayat itu menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin Kedua, ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Ma'idah ayat 51 kepada umat Islam Bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Ma'idah ayat 51 Sebagai panduan dalam memilih pemimpin Keempat, menyatakan bahwa kandungan surat Al-Ma'idah ayat 51 Yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin Adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram Dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Ma'idah ayat 51 Tentang larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin Adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam Berhasilkan hal itu, maka Mu'i mendalai pernyataan Basuki Cahaya Purnama dikategorikan menghina Al-Quran Dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!